Selamat datang di CDDCO, ini adalah Infinix Zero 30 5G Handphone 4 jutaan terbaik yang bisa teman-teman beli di tahun 2023 ini Handphone ini datang dengan RAM 12GB, Storage 256GB Dan dia bisa merekam video sampai 4K 60fps Dan itu jarang bisa teman-teman temukan di rang harga handphone 4 jutaan Udah gitu dia datang dengan layar AMOLED 144Hz Chipset yang kencang, Dimensity 8020 Fast Charging yang udah lumayan kencang di 68W Dan langsung saja kita buka Infinix Zero 30 5G ini Handphone yang menarik banget By the way, handphone ini gue beli di Shopee dengan harga 4.100.000 Karena ini adalah first sale dan ini juga untung datangnya cepat banget Jadi kita bisa langsung cepat-cepat unboxing Infinix Zero 30 5G ini Dan ini adalah handphonenya ya Kita keluarin dulu Kita lihat isinya ada apa saja Buku petunjuk, kartu garansi, ada anti gores, silicon case, dan charger 68W Untuk isi boxnya seperti ini Sekarang kita akan lihat handphonenya ya By the way, unit yang gue beli ini adalah warna hijau Kita langsung buka saja Untuk tempelan sticker kita buka juga Dan ini adalah penampakan warna hijaunya Bisa teman-teman lihat ya Gila, bump kameranya ini kayak ada di finishing goal-goal gitu Kameranya ada 3 biji, ada flash Dan ternyata untuk warna hijau ini Ini bahannya kayak leather gitu guys Gue kasih lihat lebih dekat lagi ya Jadi bahannya kayak leather gitu untuk yang warna hijau ini Di bagian bawahnya ada tulisan Zero Dan di sini untuk bagian depannya sudah terpasang anti gores juga Kita lihat frame-nya Di bagian atas ini ada lubang speaker Ada tulisan Power by Infinix Dan ada lubang mic Sisi kanannya ada tombol pulau sebawah Ada tombol lock, tombol power Sisi kanannya ada lubang speaker lagi Ada USB Type-C Ada lubang mic Ada slot SIM tray Dan untuk sisi kirinya ini polos Dan ternyata untuk slot SIM-nya sekarang dia hanya 2 nano SIM saja Kita langsung nyalain Infinix Zero 30 5G ini Dan ini pertama kali booting Infinix Power by Android Dan bisa teman-teman lihat ya Untuk pinggiran layarnya Ini bener-bener sangat simetris banget Dan sudah lumayan tipis Udah gitu bodinya ketika dingam juga berasa tipis guys Saya akan coba setup dulu Untuk fingerprint-nya Sudah pasti di dalam layar Dan untuk posisinya juga enak nih Tidak terlalu tinggi Dan ini welcome to XOS 13.1.0 Based on Android 13 Dan ini adalah booting awal dari Infinix Zero 30 5G Untuk icon-nya masih sama saja Dia temanya itu bener-bener hijau banget ya Sesuai dengan warna handphone-nya Di sini untuk icon-icon Shotcut-shortcut Dan ini untuk notif-nya Kita langsung ke setting Di sini My Phone Zero 30 5G Android 13 Dengan security patch-nya di bulan Agustus 2023 Di sini kita coba lihat Untuk special function-nya ya Jadi ini adalah fitur-fitur dari Infinix Memory Fusion bisa mencapai 9 GB Di sini ada game mode Dan ternyata dia di sini Tidak ada bypass charging guys Lalu untuk Magic Ring itu sudah ada di sini ya Kita cek sistem update-nya Infinix selalu pasti ada update guys Begitu teman-teman beli Teman-teman unboxing Buru-buru cek update deh Dan ini ada update ya 11 jar Sebanyak 458 GB Dan sambil update Gue akan install aplikasi Basebug dan lain-lain Oke tadi untuk yang update yang tadi Sudah saya selesai update Dan ternyata security patch-nya Masih tetap di bulan Agustus 2023 Sekarang kita cek spek detail dari Infinix Zero 30 5G ini Di sini dia touch-nya Bahkan tidak ada keterangan ya Sensor sudah pasti komplit ya Gyroscope ada Magnetometer NFC juga ada Di sini dia RAM-nya pakai DDR4X SoC-nya Dimensity 820 Dia merupakan rebrand dari Dimensity 1100 Untuk layarnya Di sini dia Full HD Replace 20-9 Dan dia sudah support HDL HG HDL Plus Untuk refresh rate-nya Bisa di set auto 60, 120, dan 144Hz Untuk kameranya Di sini sensor kamera utama Yang belakang itu 108MP Pakai sensor dari Samsung Lalu yang kamera depan Juga pakai Samsung S5KJN1 Ini dulu sensor kamera belakang Yang dipakai di handphone 2 jutaan Lalu di sini dia sudah ada ultrawide Untuk baterai-nya 5000 mAh Dan di sini saya sudah pasti Sudah tes AnTuTu dari Infinix Zero 30 5G ini Dan skornya di 655.000 Ini pakai AnTuTu PC 9 Kalau pakai AnTuTu PC 10 Itu tidak bisa di-test Lalu untuk storage-nya Ini pakai USBAL A3 Ini benar-benar real banget Karena second storage-nya Sudah mencapai 2GB Untuk multi-touch-nya Sudah pasti bisa sampai 10 jari Untuk touch sampling rate-nya Ini juga jalan di 360Hz Dan saya sudah tes Untuk TDMark Wall-Up Stress-Test Di sini untuk skornya Tinggi banget 4400-an Dan stability juga Cakep banget nih Di 97,1% Dan untuk suhunya Naik dari 35 ke 49 Tapi ketika pada Saya tes CPU throttling Ini Wah guys ya Langsung turun loh 70% guys Lalu di sini Buat teman-teman Yang suka nonton Netflix Sebuah kabar baik Ini sudah support Widevine L1 Yang tandanya bisa streaming Di Full HD ya Jadi ini sudah pasti bening Tapi untuk HDR-nya Ini belum bisa Dan ketika saya tes Buka video HDR di YouTube Ini HDR-nya Beneran jalan Untuk kualitas display Sudah pasti Tidak ada yang perlu dilakukan Karena dia sudah pakai AMOLED Sudah 10 bit juga 1 miliar warna Dan sudah pasti ini Tidak bakal ada komplainan Dan gue jamin Buat teman-teman Yang suka nonton Sudah pasti Ini sangat-sangat Cakep banget Sekarang Dengan harga 4 jutaan Teman-teman bisa mendapatkan Kualitas display Yang sudah bagus banget Sekarang kita tes speaker Dari Infinix Zero 30 5G ini Sudah pasti stereo ya Tungton banget Sekarang Tungton banget Untuk speaker nya ini Kenceng loh guys Sudah pasti Tidak ada komplainan Untuk speaker dari Infinix Zero 30 5G ini Jernya juga dapet Deep nya juga dapet Bass nya juga lumayan Nanti gue akan compare Dengan Infinix GT 10 Pro ya Sekarang kita coba cek Menu kamera Dari Infinix Zero 30 5G ini Disini dia sudah ada Ultra Wide ya Sudah ada Ultra Wide Keren banget Lalu dia Langsung loncat Ketiga kali ya Jadi tidak Dua kali Dan untuk maksimal zoom nya Bisa sampai 10 kali Lalu disini nih Perekaman video Disini untuk Perekaman video Kamera belakang Bisa sampai 4K 60 fps ya Tapi Ketika teman-teman Menyalakan stabilizer nya Itu cuma jalan Di 1080 30 fps Agak disaingkan Untuk Ultra Wide nya Ini juga bisa Stabilizer Mode Tapi Kalau teman-teman Maksakan itu Tertinggi bisa sampai 4K 30 fps Untuk yang Ultra Wide Lalu untuk kamera depannya Ini bisa sampai 4K 60 fps ya Ini sesuatu hal yang Keren banget Tapi ketika teman-teman Menyalakan stabilizer Yaitu cuma jalan Di 90-30 fps Lalu disini Sudah pasti ada Film ya Ini sudah ada Ini fitur di Berapa handphone Infinix Lalu ada Portrait Boot Depan jalan Belakang sudah pasti Jalan Super Night Boot Ya Jalan di Ultra Wide Satu kali Maupun kamera depan Lalu untuk Mode nya ini Komplik banget Ada Slow Mo Dual Video AS Space Ada Promote Dokumen Dual Video ya Buat teman-teman Yang suka Vlogging Ini sudah pasti Bagus banget ya Dan dia Cuman jalan Sampai 90-30 fps Impresisnya Terhadap Infinix Zero 30 5G ini Pertama Desainnya ini Mewa guys Dan untuk warna hijau Ini pakai Leather ya Hijaunya ini Dikombinasi Dengan warna Gold Wah Gila guys Ini bener-bener Mewa banget Lalu sudah Pinjepin Display Display juga Cakep Speakernya Kenceng Banget Performa Juga Kenceng Banget Dimensity 80-20 Itu Kenceng Banget Udah gitu Stabilisasi Juga Lumayan Cakep 97% Dan untuk Opsi 4 juta Ini memang Saat ini Yang terbaik Belum lagi Perekaman Videonya Bisa sampai 4K 60 fps Meskipun Tidak Ada Stabilis Tapi Jalan di 4K 60 Karena tidak ada Teman-teman Coba Searching Handphone 4 jutaan Yang bisa 4K 60 fps Itu Tidak Ada Serius Dan sudah Pasti Nanti Gue akan Bahas Banyak Pengen Influence Zero 30 5G Ini Tes Gaming Tes Kameranya Jadi Teman-teman Stay Tune Biar Begitu Sama Teman-teman Bisa Mendapatkan Notifikasinya Terima kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Tonton Video Ini Like Kalau Teman-teman Suka Video Ini Share Jika Video Ini Bermanfaat Kita Akan Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Salam HP Mewa Cantik Yang Kenceng